Hai balik lagi di YouTube channel aku Yana Katerina kali ini aku bakal bikin one brand makeup tutorial menggunakan makeup saset seperti yang sudah ada di thumbnail dan judul video ini aku bakal pake moko-moko ini adalah makeup saset dari Korea kayaknya ini aku punya semua kayaknya semua variannya kayak gini masih ada lagi nah ini kemarin aku beli di dua toko yang berbeda, satu di official store satu aku beli di toko yang lain nah pokoknya, nah untuk di official store-nya sendiri aku beli itu tiga produk jadi yang ini yang lagi booming juga yang lipstick collab sama regal mari regal, terus aku beli yang eyeliner sama maskaranya nah untuk di official store-nya sendiri ini harganya masih sekitaran 20 ribuan, nah untuk di toko sebelah yang aku beli itu aku beli 5 tapi ini jualnya per paket, 4 ini jadi paketnya itu ada concealer, ada highlight ada lip cream sama contour jadi ini jualnya paket sama aku beli yang satuan yang blast on, nah untuk di tokonya sendiri di toko yang satunya ini itu yang paket, bandeling kayak gini itu 46.900 sementara yang blast on ini yang satuan itu cuman 12.900 jadi jelas lebih murah yang di toko sebelah karena harganya cuman 12.900 sebandingkan dengan di official store-nya itu masih sekitaran 20.000 jadi ya aku pasti cari murah ya Wak gitu, jadi biar lebih hemat gitu nah disini aku bakal make up pake semua produk-produk dari Mokomoko cuman karena di Mokomoko ini gak ada blast apa, ngeblast apa itu namanya siapa itu namanya alas bedak sama alis jadi sama bedak tentunya aku bakal masukkan penyusuk di tutorial makeup ini untuk alas bedaknya aku bakal pake cushion dari make over bedaknya aku bakal pake dari Madame G sama pensil alisnya tentu saja aku bakal pake dari Salas karena aku sesuka itu sama pensil alis ini nah untuk pemakaian cushion dan lain-lain itu bakal aku skip biar gak terlalu panjang ya Wak gitu videonya nanti kalian ngomel lagi kalo terlalu panjang nah apa ya aku mau ngomong apa oh iya jangan lupa untuk kalian yang baru nonton jangan lupa support aku dengan cara di subscribe di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian so gak usah lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya nah ini aku sudah selesai pake cushion jadi aku belum setting pake bedak karena kan aku bakal coba concealernya dari Mokomoko ini kayaknya produk dari Korea ya karena tulisan Korea yang paling banyak dominan disini ini adalah My Precious Concealer mohon maaf gak bisa ingilis nah ini kita langsung coba ini aplikatornya ya sama seperti makeup-makeup saset sebelumnya ya jadi ya bagus juga sih gitu untuk aplikatornya seperti ini dan warnanya mari kita coba di tangan dulu ya lumayan terang lah gitu ini warnanya adalah hazel nude mari kicop di bagian bawah mata ya Wak mari wow teksturnya creamy banget ya jadi agak berat kalau bisa jangan dipake banyak-banyak ini aku bakal jadiin highlight di bagian hidung di atas bibir oh kok jadi banyak ya di dagu di bagian mata seperti biasa ya ini kental banget sih gitu di dahi nah kayak gini baru aku bakal ratain pake sponge kita lihat tapi enak juga gitu dia di blend gitu enak gitu meskipun teksturnya itu agak creamy banget tapi pas kita ratakan dia nurut-nurut aja gitu gak yang berat banget untuk diratakan gitu enak enak sih menurut aku medul sekarang di bagian ini cuman mungkin karena kayaknya warna cushionnya itu lebih terang sedikit dari concealernya jadi kayak percuma aja ya Wak kamu jadiin ini sebagai highlight gitu di aku sih malah cushion dan kulitku itu lebih terang dari concealernya jadi ini adalah kegiatan yang sia-sia kalau mau dijadiin highlight cuman yang sudah terlanjur mari kita lanjutkan saja diratakan saja cuman enak banget sih aku sih suka gitu karena apa itu creamy gitu jadi dia nutupin tapi gak berat gitu untuk diratakan enak banget cuman kayak gak ada perubahan apa-apa gitu karena seperti aku bilang gitu cushionnya itu lebih terang dari warna concealernya sendiri sudah lah sekarang kita lanjut ke contour contour ini adalah my precious contour cocoa coffee gitu mohon maaf kalau inggris aku salah ya ini bentukannya sama sih bentukannya ya make our saset kayak gitu aku pikir bakal bau kopi karena kan cocoa kopi ternyata tidak nah ini warnanya soft banget sih untuk ukuran contour gini enak banget sih jadi gak terlalu menduk nanti kalau dijadiin contour nah sekarang aku bakal pake di hidung dulu lah mari kita aduh katanya pake nah ini kayak agak cair sih gak kayak tekstur ininya concealernya kalau concealernya itu kayak creamy banget ini lebih sedikit lebih cair dari concealernya contournya lebih sedikit cair gitu sedikit lebih cair kok belibat ngomongnya nah kayak gini ini ini aku ratakan aja dulu sebelum lanjut ke samping takutnya mengeras atau gimana kan gak tau ya wak jadi aku ratakan aja dulu wow sebagus itu tolong bagus suka hasilnya bener-bener natural banget gitu kayak gak keliatan dan meskipun tadi apa concealernya itu gak terlalu terang tapi jadi keliatan gitu karena ada shadingnya di samping gitu dan shadingnya ini bagus banget sih cuman kalau kebanyakan tap ya hilang ya wak aku tambah aja lagi lah tapi ini bagus banget sih dia gak creamy gitu jadi gak takut-takut salah kebanyakan atau gimana gitu kayak gini aku bakal tambahin lagi nah tap-tapnya pelan-pelan aja biar warnanya bisa lebih stay gitu gak longsor kayak tadi aku terlalu banyak tap akhirnya dia jadi longsor keliatan shadingnya nah betul sekarang kita lanjut ke tipi seperti biasa ya orang gendut itu harus disamarkan harus panjang karena saya gendut banget kita ratakan aku kalau kontur biasanya agak naik ke atas aku tap-tap tapi agak naik ke atas gini gitu lah nah tap-tapnya gak usah terlalu lama yang penting dia sudah membaur sudah gitu karena kalau terlalu banyak di tap-tap hilang gitu khasiat konturnya sama seperti biasa aku bakal pakai di bagian jidat juga karena ini agak lebar ya say enak banget sumpah ini enak banget dijadiin kayak krim kontur gitu karena dia lebih sedikit lebih cair dari krim kontur pada umumnya tapi powernya ada gitu kelihatan gitu langsung dan gak bikin gak mudah ngeblok gitu untuk konturnya sendiri karena kan kalau kita pakai kontur yang creamy gitu kalau kita kebanyakan pakai gitu terus aplikasikannya salah itu kayak ngeblok banget kan ini natural gitu natural hasil akhirnya karena itu dia creamy cenderung ke arah cair gitu pokoknya begitu lah kemudian di bagian bawah bibir ini biar ada efek bibir doer nanti sama di bagian bagian rahang ya karena aku agak gendut mohon maaf kayak gini kalau di bagian rahang itu biasanya aku tariknya ke bawah jadi biar lebih gerap-gerap gelap ke arah bawah mantap banget suka banget gitu sama krim konturnya asik gampang banget di blend tapi dapet gitu hasilnya untuk mengkontur bagian-bagian yang jahat ini mari kita sembunyikan dia sembunyikan lemak-lemak jahat ini nah selesai dengan kontur dan concealer sekarang aku bakal cobain yang blush on-nya jadi ini adalah my precious blush on coral peach nah ini aku gak tau ya warnanya bakal kayak apa kita lihat aja coba kita pakai di tangan oh jadi dia kayak orange tapi kayak pink juga manis sih kita langsung coba aja ya wak di aku bingung pakenya dimana nanti di biasa aja ya di bagian aku sering pakai blush on nah ini bakal aku tap-tap untuk blush on-nya sendiri ini teksturnya sedikit lebih kental dari konturnya tapi gak sekental apa itu namanya concealer gitu kalau concealer-nya itu kental banget sih menurut aku kalau yang ini memang bener-bener tekstur kayak lip cream aja gitu yang blush on-nya dan warnanya ini cantik banget gitu mau bilang orange enggak pink juga enggak ya campurannya cuman enggak terlalu apa ya enggak terlalu keluar warnanya jadi bener-bener harus beberapa kali diaplikasikan atau aplikasikan aja gitu yang banyak nah ini setelah selesai dengan blush on contour dan shading sekarang aku mau setting dulu pakai bedak taburnya Madame G mohon maaf ada penyusup karena memang moko-moko ini kan gak ada bedaknya jadi aku bakal setting dulu pakai bedak tabur kemudian aku bakal bikin alis baru kemudian lanjut aku review ke produk-produk selanjutnya soh off camera dulu nah selesai dengan alis sekarang lanjut aku mau pakai eyeshadow tapi karena disini moko-mokonya itu gak ada eyeshadow nah disini kan aku punya dua lip cream-nya ini ada yang lip cream biasa yang sessy nude sama yang yang lagi viral banget yaitu yang misis mari regal jadi untuk regalnya mungkin aku bakal pakai sebagai lip cream nah lip cream-nya ini aku bakal ganti sebagai eyeshadow gitu jadi aku akan pakai sebagai eyeshadow untuk warnanya sendiri ini kita lihat wow ternyata warna coklat kayak gini ya eh gak apa-apa kita jadikan eyeshadow aja ini aku aplikasikan langsung ya nah ini aku ratakan pakai jari ini creamy banget cream-nya kayak concealernya jadi agak berat gitu nah tapi lumayan warnanya untuk dijadikan eyeshadow jadi ini bener-bener akan jadi eyeshadow yang natural banget sama di bagian bawah mata juga ya aku pakai ini aku ratakan pakai jari aja karena dia creamy banget nah ini aku gak tau ya moko-moko itu ada eyeshadow atau memang gak ada soalnya kalau yang di sis-sis itu kan dia ada eyeshadow-nya nah ini aku gak tau dia gak ada atau aku yang lupa beli atau memang pas aku cek itu lagi kosong tapi waktu aku beli itu memang gak ada sih eyeshadow-nya cuma gak tau ya mungkin aku yang kelewatan atau memang lagi habis kalau misalkan kalian tahu infonya mohon berikan aku info di kolom komentar nah selesai dengan eyeshadow yang tadi aku pakai lip cream-nya sebagai pengganti eyeshadow sekarang aku mau pakai eyeliner nah ini yang paling aku tunggu-tunggu karena ini unik banget sih menurut aku karena ini moko-moko pop my precious eyeliner fearless black jadi kayak lucu aja gitu ada eyeliner dalam kemasan saset kayak gini gitu loh oh liat aplikatornya wih ini mantep pol sih kayak keras gitu ujung aplikatornya tapi bisa digambar gitu coba kita lihat enak banget malah mari kita langsung coba gitu jadi kayak penasaran banget bakal serapi apa sih pakai eyeliner saset aku deg-degan gila enak banget kayak gampang gitu aplikatornya itu runcing terus keras jadi enak banget gitu untuk gambar eyelinernya buat ngisi juga enak gitu jadi sampai kesalah-salah bulu mata gitu ih gila sih moko-moko bagus banget nah jadi gini untuk eyelinernya ini bagus banget pol bagus banget jadi kayak aplikatornya itu runcing banget terus keras jadi aman banget gitu gak letoi jadi bakal bikin kalian gampang banget gitu bikin eyeliner oh my god moko-moko i love you ini bagus banget gitu loh nah sekarang kita masuk ke bagian mascara ini kalau mascara sih aku sudah pernah pakai ya yang di produk sebelumnya itu ada juga kan mascara dalam kemasan saset nah ini yang my precious mascara midnight black gitu nah apa kita lihat seperti apa gitu untuk mascaranya sendiri apakah akan auto langsung membuat bulu matanya lentik dan naik mari kita lihat untuk mascaranya sendiri menurut aku masih kurang ya masih gak bisa kayak ngelentikin atau nambah volume menurut aku ya B aja gitu gak terlalu wah kayak eyelinernya ya jadi karena disini kayak bulu mataku itu gak bisa naik aku bakal tambahkan bulu mata dari produkku yaitu Matsuge Bayana Katrina ini aku pakai yang kode POR jadi biar lebih bervoluma aja biar gak terlalu redup gitu bagian matanya kan karena kan ini mascaranya ini kurang banget sih menurut aku dia gak bikin bulu mata lentik dan bervoluma gitu jadi butuh tambahan nah ini selesai dengan bulu mata sekarang aku mau tambahin lagi blush onnya karena kan ini gak ada blush on luar terus tadi kan aku cuma setting pakai bedak taburnya tipis banget jadi aku bakal aplikasikan lagi biar keliatan aja gitu nah jadi untungnya teksturnya tuh gak creamy banget ya jadi kayak bisa lah diaplikasikan di atas complexion yang sudah dipakain bedak nah habis itu aku bakal pakai highlighter kayaknya ini my precious highlight pure radiance kayak gini ini lucu sih kok bisa ada highlight dalam saset kayak gini gitu nah ini oh aku pikir warnanya bakal gold ternyata kayak kayak putih gitu lah kayak silver gitu lah kayak highlighter pada umumnya lah ini agak creamy ya tapi mudah banget diaplikasikan teksturnya hampir mirip kayak blush onnya cuman menurut aku dia gak keluar sih highlightnya lebih kayak apa ya bersinar kayak glowing aja sih gak ada yang sparkling sparkling gitu jadi mari kita coba di wajah saya coba di hidung dulu hmm soft sih tapi lumayan gitu keliatan mengkilat oh my god bagus ternyata di tengah juga hidung kayak gini wow moko-moko aku padamu juara sih highlightnya kayak oh my god kayak healthy skin sih keliatannya kayak highlighter karena dia gak ada partikel-partikel sparklingnya gitu jadi dia natural gitu ngasih kilauan natural jadi kalau kita sudah ratakan dia kayak kilauan glowing kulit sehat gitu ya coba kita garis disini dulu ini aku pake tangan aja ya ratakannya ya bener kan kayak healthy skin oh my god moko-moko aku padamu dah bagus banget oh my god jadi kayak healthy skin gak sih keliatannya oh my god sama di depan biasanya aku taruh highlighter sini jadi kalau senyum itu kayak glowing oh my god liatin bedanya ini sebelah aku belum pake ini kayak healthy skin oh my god moko-moko kok padamu jatuhnya jadi kayak punya healthy skin gitu loh glowing natural ini di atas bibir juga aku pake oh my god moko-moko gila sekeren itu gitu teksturnya creamy dan mudah banget di blend nah ketika di blend ini hasilnya kayak kamu punya kulit yang sehat alami gitu loh gak ngeblok sama sekali tapi bener-bener ngasih efek healthy skin glowing oh my god moko-moko aku padamu dah bagus nah selesai dengan highlight sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling aku tunggu-tunggu yaitu pake lip matte-nya ini regal lip cream my precious Mrs. Mary mari maksudnya jadi ini katanya baunya kayak regal ya aku gak tau sih aku belum pernah coba ini baru pertama kali oh my god beneran kayak regal pengen kemakan pengen kemakan oh my god bagus banget warnanya juga bagus terus baunya itu bener-bener regal kayak lagi makan regal dan warnanya kayak oh my god kesukaanku banget warnanya oh my god kayak regal yang dihancurin mari kita coba gak usah terlalu lama godean banget sih bau marinya gitu ini teksturnya lembut lembut dan kerasa banget kayak ini matte gitu kayak dia langsung keset gak geser bener-bener kerasa banget matte-nya bau susu banget tau gak sih mari susu gitu oh my god ini bagus banget dan kayak langsung keset gitu bener-bener matte banget dan yang paling aku suka itu baunya bener-bener kayak bau susunya mari regal gitu enak banget gitu oh my god serasa pengen emm gitu bibir sendiri dan ini langsung kesetting ini bener-bener matte banget tapi gak tau ya ini bakal transfer atau enggak kita coba aja masih sih sedikit tapi ini mungkin karena memang baru aku aplikasikan ya mungkin ditunggu beberapa lama dia bakal kesetting gitu so far ini bagus sih masih sih ada cuman gak banget gitu dan bagus nah selesai sekarang aku lanjut ke rambut nah selesai seperti inilah look make up menggunakan semua produknya Moko Moko nah disini aku bakal review singkat yang gak aku suka dan yang aku suka nah disini dua produk yang aku gak suka itu adalah blush on dan maskaranya menurut aku untuk maskaranya itu kurang kayak melentikan kurang ngasih volume jadi kayak B aja lah gitu sementara untuk blush onnya sendiri ini warnanya gak keluar gak pigment banget gitu entah karena warnanya yang aku pilih ini yang coral peach ini terlalu muda atau memang karena memang apa ya kayak powernya dia atau pigmentasinya dia yang kurang gitu jadi kayak aku gak terlalu wah banget gitu sama kedua produk ini yang maskara sama blush onnya sementara untuk yang lip creamnya sendiri aku suka kedua lip creamnya ini yang satu kan aku jadikan eyeshadow yang satu aku pake sebagai lipstick dan ini kedua-duanya teksturnya sama enak banget di blend dan ngeset langsung ngeset gitu jadi juara terus untuk concealernya sendiri menurut aku ya lumayan gitu memang agak creamnya tapi enak banget ketika kita aplikasikan ketika kita ratakan jadi mantap gitu nah yang ini juga aku suka eyelinernya jadi aplikatornya itu yang runcing banget dan gak kaku jadi enak banget buat kita aplikasikan eyeliner gitu jadi kayak kita mau bentuk pola eyelinernya itu sebelum kita isi itu enak banget dan juara banget yang terakhir itu adalah highlighternya ini yang paling mantul gitu termantul dari semua yang termantul menurut aku jadi dia kayak ngasih efek healthy skin kalian bisa lihat sendiri gitu jadi aku kiri ke kanan gitu langsung glowing jadi dia gak ada partikel kayak kecil-kecil yang menunjukkan bahwa dia highlighter gitu apa sih dia kayak krim putih aja yang ngasih efek glowing gitu jadi kayak kalian punya healthy skin padahal kalian sebenarnya pakai highlighter seperti itu dan ini bener-bener juaranya untuk harganya sendiri termasuk terjangkau ya karena kalian bisa nyari ke beberapa toko online yang lain gitu yang lebih murah seperti aku beberapa kan aku beli di toko yang berbeda dari official store-nya Moko Moko aku jelas bisa dapat yang lebih murah menurut aku ini worth it lah dengan harga segitu kalian bisa dapat makeup yang kemasan sasip gini ini juga keuntungannya kalian bisa bawa kemana-mana gak repot gak makan tempat gak harus bawa brush makeup karena dia sudah ada aplikatornya jadi kayak mantul lah gitu kalau kalian pakai makeup sasip seperti ini so buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak buat kalian yang sudah support aku sampai sejauh ini juga terima kasih banyak jangan lupa juga untuk di subscribe di like di komen dan di share ke social media kalian so sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya dadah